Selasa 8 Oktober 2019, pukul 2 waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman depan gedung B kantor pelayanan utama Bia dan Cukai TPCI Soekarno-Hatta. Bia Cukai Soekarno-Hatta menggelar acara pemusnahan barang milik negara sebanyak 108 koli yang terdiri dari berbagai jenis barang dengan jumlah 2.464 unit gadget dengan perkiraan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah yang diimpor secara ilegal melalui terminal kedatangan internasional ataupun terminal kargo. Ada pun rincian gadget yang dimaksud antara lain, 27 unit iPhone XS, 266 unit iPhone X, 225 unit iPhone 8 Plus, 54 unit iPhone 8, 72 unit iPhone 7, 26 unit handphone T1 merek Samsung S9 Plus, 1.600 unit handphone merek Xiaomi, dan 194 unit gadget beragam tipe dan kondisi. Jumlah nilainya itu mendekati 3,5 miliar. Kalau dia harus membayar biaya masuk, hampir sebesar 1,1 miliar. Namun karena barang itu adalah barang handphone yang memang di sini banyak industrinya, ada industri yang sudah membangun, merakit, dan juga importi resminya, sehingga kami memusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Inilah proses sekarang yang kami laksanakan pemusnahan. Barang hasil penindakan akan menjadi barang dikuasai negara atau BDN, karena pada saat impornya tidak memiliki perizinan tertentu, serta tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan Pabean. BDN kemudian ditetapkan menjadi barang milik negara oleh Kepala Kantor Pabean. BN selanjutnya diusulkan untuk dimusnahkan atau dilelang sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Dari Tangerang, Bia Cukai Sarna Hatta, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.